Bagaimana cara kita akan dapat mimpi melihat Rasulullah S.A.W Adakah amalan khusus? Tidak ada Tidak ada amalan khusus Setahu saya tidak ada amalan khusus Tapi itu datang dengan sendirinya Umumnya, kalau seseorang itu berpegang pada sunnah Nabi S.A.W Dia sebarkan sunnah Nabi S.A.W Maka dia akan mimpi Umumnya ya, umumnya itu akan mimpi Saya pada saat akan mengajarkan si roh ini Saya pernah mimpi Melihat Nabi S.A.W dan nyata di depan mata saya Dan di belakang beliau ada beberapa orang Yang sedang menggunakan imamah Mereka lagi memegang Lagi menebangi pohon-pohon kurma Dan pohon kurma itu kayak lagi dilempar Diserangkan ke sekelompok orang Yang ada di belakang saya, saya tidak tahu Waktu itu saya lagi pegang kitab Sahih Bukhara dan Sahih Muslim Dalam mimpi saya begitu Lalu saya mendengarkan beliau berkata S.A.W Khalid kamu sekarang bergabung dengan kami ya Silahkan ke belakang Saya pun jalan ke belakang Itu saja terus dimana saya terbangun Tapi itu jelas karena saya lihat Saya tahu bagaimana fisik Nabi S.A.W Dan itu jelas Kelihatan bagaimana alis beliau Bagaimana hidung beliau Saya juga waktu pertama membuka kelas hadis di Jakarta Beberapa tahun lalu Saya coba komitmen jalankan pengajian-pengajian Yang saya buka namanya kelas hadis Ngajari hadis Arbaid Nawawi Dan banyak saya sebarang Saya mimpi Nabi S.A.W Di depan mata saya jelas Saya lihat bagaimana alis beliau Dan beliau menghabuskan udara dari hidungnya Dan saya menghirupnya Bada saat dalam mimpi Itu nyata Itu bisa Tapi yang saya lihat adalah Mungkin karena kita komitmen menjalankan sunnah Nabi S.A.W Tapi tidak ada amalan khusus Tidak pernah saya amalkan hal-hal tertentu Dan juga Kalau misal kita tidak sampai mimpi Itu tidak ada sesuatu yang kurang Bukan pelanggaran agama Jadi setahu saya tidak ada amalan khusus